Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di podcastnya Mas Wibi, salam sehat semua, salam produktif Teman-teman Mungkin kalian pernah Melakukan sebuah proyek Dan proyek tersebut berhasil secara 100% Menurutmu memang 100% Tapi Kalian harus siap bahwasannya Apa yang kita kerjakan itu tidak sempurna Di mata orang lain Karena Teman-teman yang perlu diketahui adalah Manusia itu memiliki sudut pandang yang berbeda Contohnya Katakanlah manusia yang bernama B, Bobi misalkan Dia memiliki sudut pandang itu Pekerja, contohnya adalah Pintu itu sebagusnya Ketika dibuka itu menjorok ke dalam Bukan keluar Nah beda lagi Dengan manusia sebutlah namanya Cimong Atau Andi Dia mengatakan bahwa Untuk membuka pintu Itu sebaiknya menjorok keluar Jadi ditarik Bukan didorong Nah Kita perlu mengetahui bahwa manusia itu terdiri dari berbagai macam sudut pandang Nah makanya Kalau kita berekspektasi itu jangan terlalu tinggi Karena kita harus berpikir realistis Karena setiap manusia itu sudut pandangnya berbeda Dan kita jangan menaruh harapan Orang-orang itu akan bertepuk tangan Sukaria dengan apa yang kita kerjakan Nah jadi Jangan sampai lah Kita itu Melakukan sesuatu hal yang ekspektasinya berlebihan Yaitu dipuji oleh manusia Dipuji oleh banyak orang lain Teman, rekan kerja maupun sahabat Jangan Lebih baik Kalian harus menetapkan indikator Apa saja yang disebut dengan keberhasilan Contoh Misalkan kalian mengikuti penilaian kompetisi Resi Rau Resi Ragi Resi Rapi Rawat Pokoknya yang berbau tentang kebersihan Nah Menurut kalian Salah satu indikator keberhasilan Suatu perusahaan atau perkantoran Itu rapi bersih itu Seperti ini Standarnya kalian harus tetapkan Ketika itu sudah Mencukupi Maka kamu bisa dikatakan Indikatormu adalah berhasil Menurut sudut pandang kamu Nah Tapi kalian ketika sudah Menyatakan berhasil Dan sudah euforia Menyatakan diri Dan memberikan selamat Kepada dirimu sendiri Nah itu Adalah hal yang bagus Tapi jangan sampai Kalian Melihat indikator keberhasilan orang lain Kecuali kalau kamu melihat indikator keberhasilan Rapi dan bersih Menurut orang lain itu adalah Kamu sepakati Itu adalah benar Itu bisa dimasukkan ke dalam indikatormu Itu namanya improvement Itu namanya Sebuah Inovasi Yang terdiri Mengambil dari Indikator keberhasilan orang Jadi teman-teman Kalau ingin Berhasil Tetapkan dulu Indikator keberhasilanmu Kamu harus membaca Berbagai macam Referensi Jurnal Atau segala macam Atau artikel yang banyak Di google Itu bisa membantu kamu Untuk menambah wawasan Indikator-indikator keberhasilan Itu seperti apa Kemudian Ada lagi Ada yang ingin Projectnya Yaitu menjual Satu container full load FCL Full container load Jadi dia ingin mengekspor barang Dari Indonesia Ke luar negeri Indikatornya Harus ditetapkan terlebih dahulu Persiapan dokumennya Kemudian cara persitungannya FOB-nya Freak On the board Seperti apa Kemudian Bayar jasa forwardingnya berapa Bayar ke suppliernya berapa Dan kamu harus Kamu harus menentukan Profit margin Yang kamu inginkan Nah Itu teman-teman Jadi Segala sesuatunya Kalau direncanakan dengan baik Kalau direncanakan dengan Tepat Kamu akan Menemukan Sudut pandangmu Sudut pandang keberhasilanmu Itu seperti apa Makanya kalau Ingin Memerencanakan sesuatu Itu harus dituliskan betul-betul Indikator keberhasilan Contoh yang sederhana Yang dikatakan Rapi dan bersih Adalah ketika kamu Meletakkan Tas sekolah Atau tas kerja Itu di tempat Di tempat A Misalkan Ketika kamu Di suatu hari Meletakkan di Di tempat B Itu sudah tidak masuk Dalam indikator Keberhasilanmu Untuk menjaga Kerapian Dan kebersihan Makanya teman-teman Kita mesti belajar Dan jangan sampai Kita memakai Indikator keberhasilan Melalui sudut pandang Orang lain Karena kita tidak bisa Memaksakan Orang itu Suka dengan Apa yang kita kerjakan Makanya Stay fokus Dan percaya diri saja Untuk mengerjakan Segala sesuatunya Dengan baik Itu saja teman-teman Podcast aku Yang membicarakan Tentang Sudut pandang Ketika kita Mengerjakan sesuatu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh